Halilintar Anovial Asmit atau lebih dikenal sebagai Ayah Atta bukak suara soal tudingan kakak Marisha Ica ke Fuji Utami. Baginya tudingan tersebut merupakan hal yang tak wajar. Pasalnya Anovial Asmit menilai ada yang enggak suka melihat kesuksesan Fuji terutama dengan Iren Bernawi hingga menjelekkan nama Fuji di situasi seperti ini. Di tengah-tengah selegram lainnya tersorot kasus narkoba. Seperti yang kita ketahui Fuji Utami adik ipar mendiang Vanessa Angel kini telah jadi artis terkenal. Kehidupan Fuji kembali menjadi sorotan dan karirnya terus beranjak. Konten kreator sekaligus artis Fujianti Utami Putri atau akrab disapa Fuji bersyukur atas pencapaiannya saat ini. Sejak menjadi terkenal, Fuji mengaku mendapat sejumlah privilegi atau hak keistimewaan kehidupannya selalu berkecukupan. Ya banyak banget privileginya, kata Fuji dikutip dari Youtube Denny Sumargo, Rabu, 1 April 2024. Kendati demikian, bagi Fuji ada hal yang harus dikorbankan menjadi publik figur. Fuji mengatakan, sejak menjadi terkenal kehidupannya sudah tidak ada lagi privasi. Sehingga apapun yang dilakukannya selalu menjadi sorotan baik dari penggemar ataupun pembenci. Kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih, aku adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengkikat dan mencekik aku, lanjutnya. Oleh karena itu, Fuji mengaku terkadang suka menegur akun-akun Instagram fanbase. Bahkan, ia tasegan untuk memblokir akun Instagram yang menurutnya mencemarkan nama baiknya atau mengganggu mentalnya. Selain itu Fuji anti-utami putri alias Fuji dituding memakai narkoba oleh kakak Marisha Icah, Iren Bermawi. Meski tak menuliskan secara spesifik siapa yang dimaksud, namun ciri-ciri yang diungkapkan menuju pada Fuji. Bahkan Iren pun sampai mimention benen untuk memantau sosok yang dituliskan sebagai, bocil, alias bocah kecil tersebut. Menanggapi hal itu, ayah Fuji, Haji Faisal menilai orang yang menuding sang putri yakni merasa iri dengki dengan keluarganya. Ya mungkin iri dengki, atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Lantas Haji Faisal pun mengaku bingung dengan orang yang menyindir anaknya. Padahal, Haji Faisal merasa selama ini keluarganya tak pernah memiliki masalah dengan orang tersebut. Ya saya tanya pemasalahannya apa. Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami? Kan gak ada, katanya. Haji Faisal justru memilih menanggapinya dengan santai. Terlebih lagi, ia menyebut putrinya juga tak ada masalah apapun. Biasa-biasa aja kalau hidup itu istilahnya santai. Kan gak ada masalah saya, toh anak saya juga gak ada masalah, ujarnya. Terkait banyak orang yang mengomentari negatif keluarganya, menurut Haji Faisal bahwa orang tersebut ada sesuatu yang tidak beres. Makanya kalau orang ngomong entah gak tahu ngomong apa, ya kita anggap aja ada.